Pembersedal merangka menjalin tali Siratu Rahmi dan sebagai mitra pemerintah, Bupati Asmat bersama para jurnalis di Merauke mengadakan kegiatan buka puasa bersama pada bulan Suci Romodan 1442 Hijriah tahun 2021. Bertempat di salah satu kafe di Merauke, Bupati Asmat didampingi istri dan staffnya mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan seluruh jurnalis yang ada di Merauke dan dihadiri juga kepala LPP RRI Merauke. Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu dalam sambutannya mengatakan, buka puasa bersama sebagai bentuk merekatkan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan sebagai mitra kerja dalam pelayanan, baik kepada pemerintah, masyarakat, dan jurnalis. Untuk itu kepada selaku Bupati Kabupaten Asmat dan keluarga menyampaikan selamat berbuka puasa buat rekan-rekan doa kami hadir menyertai rekan-rekan semua dalam menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Sehingga diharapkan selama menjalankan ibadah puasa para jurnalis yang beragama muslim mendapatkan pahala dan amal ibadah selama bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021. Serta meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT untuk mencapai kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri nantinya. Untuk kehadiran teman-teman di tempat ini, acara kita adalah hanya untuk buka puasa. Di luar dari itu tidak ada. Jadi kita sepatu rahim, kebetulan karena ketemu siar tadi saya minta untuk sore ini. Saya pribadi dan keluarga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan. Doa kami menyertai saudara-saudara dalam menjalani ibadah puasa. Dan kita berharap ibadah puasa yang seorang-seorang jalani hal ini akan memiliki kekuatan kepada seorang-seorang sampai dengan meraih kemenangan pada Junji Fitri. Dia akan datang. Esa Kambu buat di Kabupaten Asmat berharap tali seraturami yang telah terjalin agar tetap terjaga dan terawat baik. Karena jurnalis merupakan pekerja pers dan bagian dari mitra pemerintah daerah dalam perannya untuk menyampaikan informasi dan menyebar luaskan pembangunan di daerah. Untuk itu mari jaga selalu kemitraan yang sudah ada agar lebih baik ke depannya. Dari Kabupaten Merauke Carilmini, kontributor I News Jepra melaporkan. Terima kasih.